Intro Hari ini tanggal 18 Juni diperingati sebagai hari memerangi ujaran kebencian internasional bagaimana pegiat media sosial memanfaatkan perkembangan media sosial untuk kegiatan positif apa yang membedakan mengkritik dan menghujat di media sosial kita akan berbincang bersama pegiat media sosial Mas Joe Price Selamat siang Mas Joe Iya selamat siang Mbak Tika Alhamdulillah baik ini sebelumnya selamat lebaran Iya Oke Mas Joe Sama-sama Dan ini tanggal 18 kebetulan peringatan hari memerangi ujaran kebencian Nah sebenarnya sejauh ini kita sebagai pengguna media sosial apa sih yang membedakan antara mengkritik, menghujat, atau menasihati begitu Mas Joe Silahkan Iya tentu sosial media dan juga demokrasi ini dua hal yang kemudian menjadi dalam tanda ketir pupuk terjadinya banyak ujaran kebencian ya Kalau kita tahu, kasus-kasus di dalam kebencian HSP ini sebagian besar memang bermula dari sosial media begitu Kita ini kan gagal sebenarnya ketika sosial media apapun itu baik Facebook, Instagram, dulu Twitter, atau HSP itu berkembang sedemikian cepat Sebenarnya itu tidak kemudian inline dengan perkembangan kita di dalam negeri ini khususnya di Indonesia dan di negara-negara perkembangan ini tentang kesantunan, tentang bagaimana memposting yang bertanggung jawab, dan seterusnya Jadi memang ada lag, ada kesenjangan antara pengetahuan para pengguna ini terhadap isu-isu yang sensitif dengan majunya atau perkembangnya seperti misalnya TikTok dan sebagainya itu Memang kemudian sejaran kebencian itu kan kalau kita tahu itu saat ini memang kemudian di negara demokrasi itu menjadi fenomena Terutama fenomena kebahasaan ya, berbahasa yang kemudian bertolak belakang dengan di Indonesia ini dengan konsep kesantunan berbahasa Karena berbahasa ini kan sebagai indikator kecerdasan linguistik kalau saya sebutnya Dan juga ini kan ada etika berkomunikasi Jadi sebenarnya itu dulu, karena itulah kemudian timbul yang namanya ya sekarang kita sebut sebagai jarang kebencian, HSP dan sebagainya Sementara kalau untuk membedakan, ini kritik membangun, ini kebencian ya sebenarnya mudah saja Kalau kemudian setiap postingan, setiap konten itu tidak disertai dengan fakta Tidak disertai dengan cara penyampaian yang tadi saya sebut sebagai kecerdasan linguistik tadi Atau etika berkomunikasi itu besar sekali Kemudian walaupun mungkin tujuannya orang itu baik, tapi disampaikan dengan cara yang salah Dengan bahasa yang menyakitkan, kemudian itulah kemudian timbul sebagai headspace Bukan lagi kritik misalnya seperti itu Gitu Mbak, kira-kira Oke, dan sejauh ini kita kan tidak bisa memfilter ya Mana pengguna media sosial anak-anak, kemudian dewasa dan juga remaja begitu Ini bagaimana untuk bisa menyikapi lebih bijak lagi terhadap kritik atau hujatan di media sosial ini Siapa yang melontarkan gitu Kadang kita tersinggung karena ini masih bocil nih silahnya begitu Mas Joe Ya, sebenarnya selalu setiap kali ada kasus ujaran kemencian Lalu selain pelakunya kita rame-rame menyalahkan sosial medianya Padahal untuk platform-platform itu sudah jelas ketika mendaftar ada batasan usia Kita mau subscribe atau mau mendaftar di Youtube saja ditanya usianya gitu Kalau usianya di bawah yang seharusnya katakan di bawah 18 tahun misalnya Itu pertanyaan nanti Youtube Kids Jadi hanya konten-konten yang khusus untuk anak-anak misalnya gitu Jadi platform sendiri sebenarnya sudah melakukan preventif ya dari mulai pendaftaran Dan juga yang lain baik TikTok, baik Edge ataupun Instagram, Facebook itu juga melakukan hal yang sama Jadi dari mulai awal saja itu sudah ada preventif dari sisi platformnya Sementara kita penggunanya Karena sebagian besar tadi tidak judul di depan Tidak memberikan informasi soal usia Sudah mulai bohong di situ Kemudian anonim pula namanya yang aneh-aneh ya kan Kalau tahu aneh-aneh kemudian itu sudah menjadi nama yang sudah populer Orang sudah tahu bahwa misalnya Saya, Mas Jufri, oh itu orangnya misalnya Cak Lontong Sahabat saya itu namanya kan bukan Cak Lontong Orang sudah tahu wajahnya itu sudah populer Tapi yang misalnya anonim benar-benar anonim Profilnya juga gambar telur istilahnya Bukan profil yang asli Kemudian dia melakukan peranggaran-peranggaran Salah-salah misalnya headspace Kemudian orang kan mikirnya ini siapa Kita tidak tahu jati dirinya Begitu aparat bergerak dengan cepat Beberapa kita apresiasi aparatnya cukup tanggap ya Biar-biar keperluan cukup tanggap Tapi begitu ketanggap ternyata masih bosil Nah ini kemudian Mau pakai pasal yang mana, undang-undang yang mana Seperti kemarin kasus di Sati ya Kasus di Supalilo itu Ada sebut saja ujaran kebencian Karena dia melakukan itu Nah ini kemudian orang betul Ternyata masih anak kecil misalnya Di banyak kasus lain Oh ternyata masih di bawah umur Ternyata cuma anak SMP misalnya gitu Nah ini di awal memang di depan itu sudah tidak jujur Soal usia, soal jati dirinya dan sebagainya Itu kira-kira Memang di awali dari penggunanya sendiri Jadi memang harus bisa pinter-pinter ya Untuk bisa main media sosial gitu Mas Jo Iya Mas Jo ini ada pendengar dari Whatsapp Ini menyampaikan bahwa Mas Jo Kalau saya, medsos dijadikan ajang untuk media cari ilmu Dan sekaligus tempat curhat Contoh, kalau ada jalan berlubang Saya kirim ke medsos Agar pihak terkait dapat informasi A1 Kalau ada harga naik Saya protes lewat medsos Sekaligus mengkritik pihak terkait Saya akan membiasakan memberikan informasi Apa yang saya lihat oleh mata sendiri Kalau mendengar dari radio berita seperti Asinta Dari Pak Soni di Badung Nah ini contoh positifnya ya Silahkan Mas Jo Saya apresiasi ya Pak Soni ya Saya apresiasi Pak Soni luar biasa Inilah manfaat dari sosial media sebenarnya semua Kalau kita lihat ya Banyak sekali negeri ini Sebetulnya pemerintah Merubah sebuah kebijakan yang tidak Sebetulnya tidak terlalu pro rakyat Itu berawal dari curhatan netizen Yang adalah anak kandung Indonesia Atau rakyat Karena mungkin kita Kita tidak perlu sebut Kita susah sekali menghari ke wakil rakyat ya Kemudian sosial media ini menjadi tempat curhatan Yang jauh lebih cepat Caranya paranya Kemudian disebut sebagai viral Apabila Nah ini Apabila kemudian disertai dengan Fakta, bukti Atau lain cara-cara berkomunikasi Yang jauh lebih Bermoral gitu Nah Pak Soni tadi Di Bandung ya Itu memberikan sampel Contoh yang baik Apabila kemudian ada harga yang Nggak kira-kira gitu Naiknya Silahkan protes ya Ini salah satu manfaatnya Langsung tembus ke atas Kalau orang analaga media Kita sebutnya ya Langsung tembus ke atas Langsung dieksekusi Lalu kesulitan Masyarakat langsung terpecahkan Itu salah satu bentuk postingan yang pertanggung jawab Dan ada hasilnya Daripada misalnya Kita tidak menutup Apa ya Tidak menutup mata Bahwa ada juga Settingan Mereka yang beraktivitas di sosial media itu Ternyata adalah settingan Dibayar untuk Menyatakan ABC Ini di luar konteks itu semua Kalau tema hari ini adalah Secara kebencian Siapapun itu Kalau dia melakukan misalnya Ucapan Tulisan Atau merendahkan Diskriminatif pada Seseorang atau kelompok tertentu Kemudian berpengkotensi Menjadi Ini yang kita lawan Inilah Hari melawan Secara kebencian itu Mungkin Lebih berat ada di situ Oke Ini semoga menjawab ya Pak Soni Dan semoga ada Pak Soni-Pak Soni lain ini Yang bisa lebih kritis Iya Slogan kita saat ini No viral No justice Begitu Dan ini ada lagi Mas Joe yang menarik Di depok Dari Pak Dinar Mas Joe Assalamualaikum Saya merasa prihatin dan khawatir Dengan kaum wahabi Salafi Yang berkembang di negeri ini Postingan mereka ini Suka memancing kemarahan Kaum muslimin Lainnya Dan sejauh mana Negara bisa mengalasi Dakwah Dakwah Wahabi Salafi Nah ini Menarik ini Untuk kita pengguna media sosial Bisa memfilter ya Ujaran-ujaran kebencian Yang membawa-bawa agama Begitu Mas Joe Silahkan Ya Itu saya lagi ya Kita memang perlu ilmu Menyikapi setiap Apa yang ada di handphone kita Melalui Sosial media Kita perlu ilmu ya Jangan Membaca ya Tapi untuk setuju Terhadap statement itu Perlu Perlu Pendalaman lagi Orang bilang Produk Produk A ini Bagus banget Kita perlu cari lagi Orang bilang Aliran B ini Bagus banget Kita perlu belajar lagi Jadi perlu ilmu Untuk memahami Perlu ilmu Untuk tidak menjadi korban Penghinaan Kecepatan Kecepatan sama baik Penisahan Perbuatan tidak menyenangkan Apalagi itu Provokasi Mengasut Atau menyebarkan berita Untuk menyikapi Tujuh hal Kalau masalah saya Seingat saya itu Yang dikeluarkan dari Pak Kapol itu Tujuh hal Bentuk jarak kebencian Kalau masalah Untuk menyikapi Tujuh hal itu Kita perlu ilmunya Nah Karena perlu ilmunya Maka kemudian Pendidikan menjadi penting Sekolah Sekolah Kuliah Harus lebih diutamakan Dan kita harus tetap pintar ya Pak Menggunakan Media sosial Saya juga sudah follow Instagram Mas Joe Nah Komedi Komedi politik Itu adalah Satu-satunya cara kita Untuk menekan Soal udara kebencian Karena jauh lebih Menyenangkan Kita menyampaikan Kritik dengan Bahasa-bahasa Guyonan Becanda Dan sebagainya Daripada kita menghantam Terang Dengan bahasa-bahasa Pintah Nah itu Tidak sayang kali Oke baik Luar biasa Terima kasih Mas Joe Waktunya Keren sekali Kita bisa berbicara Wilain kesempatan kembali Terima kasih Selamat siang Oke Sama-sama Selamat siang Demikian tadi pendengar Awang jara kami Bersama pegiat media sosial Mas Joe Prat Selamat siang Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat siang Terima kasih telah menonton!